Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut mengamankan uang sebesar 205 dolar Singapura atau setara 2,1 miliar rupiah dan 50 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT dugaan sua pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan uang itu diamankan dari PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Desi Yustria Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada Jumat 23 September Dikutip dari Kompas.com sementara uang 50 juta rupiah diserahkan oleh PNS Mahkamah Agung Al-Basri Uang tersebut diserahkan Al-Basri di Gedung Merah Putih KPK Ketua KPK Firly Bahuri menyebut penangkapan bermula saat KPK mendapatkan informasi dugaan penyerahan sejumlah uang Informasi didapat oleh pihak Firly pada Rabu 21 September Uang tersebut diserahkan kepada Hakim MA atau pihak yang mewakilinya Swap diberikan terkait penanganan perkara perdata kooperasi simpan pinjam inti dana Dalam perkara ini KPK menetapkan 10 orang tersangka Kasus ini pun menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, Panitra Pengganti, Pegawai Negeri Sipil atau PNS DMA Hingga pengacara dan dua orang dari pihak swasta Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Berita Banjar Masinprof Berita Banjar Masin trophy Berita Banjar Masin Berita Banjar Masin Terima kasih.